Di bumi lautan, di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercinta dengan indahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tenang, saudara-saudara, bapak dan ibu-ibu semuanya. Jangan ribut begini. Gimana kita mau tenang kalau satu-satunya tanah di desa ini mau dijual, Pak Kades? Betul nggak semua? Betul! Tenang dong, tenang semuanya. Saya sangat mengerti perasaan bapak, ibu semuanya. Masalah ini adalah masalah kita bersama. Tanah itu terpaksa kita jual. Karena pada waktu musim 4 ceklik kemarin, desa kita banyak merugi. Dan untuk itu kita butuh biaya yang sangat besar untuk menyuburkan tanah dan membeli alat-alat pertanian kita. Tapi kita nggak setuju, Pak Kades. Biarpun uang yang dibagi-bagain ke kita, kita tidak mau, Pak Kades. Benar! Kalau uang itu habis, kita mau ngapain lagi, Pak Kades? Tenang, saudara-saudara. Pembelinya sekarang sudah ada di sini. Beliau adalah saudagar kaya dari desa seberang. Dan beliau berjanji, tanah desa itu tetap akan dibuka untuk kita semua. Dan kita bisa menjadi pegawai beliau. Dan beliau juga bersedia menanggung untuk membeli semua kebutuhan pupuk dan alat-alat pertanian yang kita butuhkan. Nah, dengan ini saya perkenalkan Bapak Suleman. Beliau, sejak hari ini, Bapak Suleman resmi menjadi warga desa Binangun. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Suleman. Dan apa yang sudah dijelaskan sama Pak Kades tadi, itu benar adanya. Mulai hari ini, saya, istri dan anak gadis saya, akan tinggal di desa ini. Dan semoga kita bisa bertetangga dengan baik. Apa benar, Pak? Kita bisa menjadi pegawai Pak Suleman. Betul, betul, betul. Iya, tentu saja. Saya berjanji, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ada di sini bisa menjadi pegawai saya. Kita garap tanah desa itu, agar menjadi lebih baik. Dan tahun depan, hasil panen kita akan bagus. Sekarang, silakan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk mendaftarkan diri kepada tunggul orang kepercayaan saya. Saya harap bapak-bapak dan ibu-ibu mendapatkan gaji yang lebih layak. Hidup Pak Suleman! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Kinan mana? Kinan tadi pingsan lagi. Siapa laki-laki yang berani masuk ke rumah kita ini? Udah, ayah. Nggak usah diperpanjang. Dia harus dihukum. Enakkah aja masuk ke rumah orang sembarangan? Begini, ayah. Tadi ada supir pengantar barang masuk ke teras. Dia mau minta tanda terima barang yang kita bawa pindahan. Kurang ajar. Lancang sekali dia. Sudahlah, ayah. Jangan marah-marah terus. Kasian, Kinanti. Dia sudah banyak menderita. Masa dia harus melihat ayahnya marah-marah terus? Bu, maafkan ayah. Ayah tadi terlalu emosi. Mulai besok, ayah akan memperketar penjagaan rumah kita ini. Agar tidak seorang pun laki-laki masuk ke rumah ini. Iya, ayah. Sekarang, aku mulai kekinan dulu. Terima kasih, ya. Kinanti. Sayang, kamu enggak apa-apa. Kamu enggak apa-apa, ya? Sayang, kalau masih capek, jangan bangun dulu. Ayah, kenapa sih? Kinan kan udah enggak apa-apa, ya? Jangan marahin supir itu, ya. Dia enggak tahu apa-apa. Iya, sayang. Ayah enggak marah kok. Ayah itu cuma khawatir sama kamu. Ah, ayah. Lihat nih, Kinanti udah enggak apa-apa, kan? Kinanti senang deh sama rumah kita yang baru. Halamannya luas. Tanaman bunganya juga banyak. Udah gitu, pembantu kita yang dulu juga ikut ke sini. Kinanti kan jadi enggak kesepian lagi. Benar, sayang. Kamu bahagia tinggal di rumah ini. Kinanti, belakangan ini ayah akan sibuk sekali. Karena ayah baru saja membeli tanah desa untuk usaha kita di tempat ini. Enggak apa-apa kok ya. Di sini kan ada ibu yang mau jagain kinanti. Iya kan, bu? Iya, sayang. Nanti ibu berikan benang rajut yang banyak biar kamu bisa merajut lagi. Benar ya, bu? Iya, sayang. Terima kasih. aku harus bisa mencarikan obat penawar buat kinan. Ayah, kita kan sudah berusaha. Kita sudah panggil dukun, tabib, sampai orang pintar. Enggak ada yang berhasil. Memang belum saatnya saja ya. Aku harus banyak berbuat kebaikan, bu. Semoga saja amalku diperhitungkan sama Tuhan. Agar itu bisa menjadi obat penyembuh untuk kinan. Mungkin saja ya. Semoga. Kinan harus sembuh. Kinan harus normal kembali. Layaknya gadis-gadis lain. Berikutnya. Selamat siang Bapak Mas Om apalah ya. Perkenalkan, nama saya Bani. Kompletnya sih Marbani. Asal tahu aja nih ya, Marbani itu gabungan dari nama ibu dan bapak saya. Kebetulan ibu saya Marsina. Nah bapak saya Mardani. Kamu itu mau ngelamar kerjaan atau mau bikin KTP? Udah sana. Kamu nggak lihat orang pada antri tuh. Om. Mas. Bos. Matanya rambun ya? Kenapa emang? Udah kosong. Ada yang lain. Tinggal saya doang. Bih, gimana sih? Maaf, Mas. Kamu bisa langsung kerja? Eh, taduh. Kerjanya kerja apaan? Ya ngerjain tanah desa dong. Tanah desa? Aduh, Mas, Om, Bos. Seri-seri menyori nih ya. Bukannya kenapa-kenapa. Kalau kena tanah, suka alergi. Habis rugi dong sekalian juga. Sering ke salon, mini pedikur. Nggak ada yang lain apa ya? Apa aja dia asal. Kayak, manjat pontel apa nih? Jadi, berangkat. Atau nggak? Kayak gitu tuh. Sabu-sabu. Kamu nggak bisa kerja di rumah Tuan Sulaiman dong. Emangnya? Kenapa? Di rumah Tuan Sulaiman itu pekerjanya semua perempuan. Nggak ada anak laki-laki. Kalau salah kamu tahu ya, saya tuh kerja di sini udah bertahun-tahun. Tapi nggak pernah masuk ke dalam. Hah? Kalau kamu nggak bisa ngerjain tanah desa, mendingan sekarang kamu pulang. Ya, masa sih? Nggak ada kerjaan buat saya. Kalau emang saya nggak bisa laki-laki. Minimah kan. Bagi-bagi terima dong ya. Ya, Bu. Bisa dong, Bu. Ya, cucuk loh, Nek. Atau gini deh, Mas. Sekedar pengetahuan buat Mas aja ya. Kalau misalkan ngelamar pekerjaan itu kan pakai kulumpitai gitu deh. Nih, dari nenek moyang saya. Tujuh turun yang lalu. Sampai ke cucu, cicit, buyur, dan segala macam. Sampai ke saya ini. Semua nggak ada yang nganggur, Mas. Semua pada pekerja, Mas. Dan pekerja ulat dan giat. Asal tahu aja, Mas. Semua itu mereka menjadi pembantu. Hah? Pembantu? Iya. Nah, dan saya harus meneruskan tekad dan perjuangan mereka untuk menjadi seorang pembantu rumah tangga yang baik dan benar. Hidup pembantu. Baik. Kamu saya terima. Saya diterima kerja? Iya. Bapak, terima kasih banyak, Mas. Bukannya apa juga. Gaji saya berapa? Tanya gaji. Kerja dulu, baru gaji. Iya, iya deh. Kerja ya? Saya bawa. Anda ikut kerja. Terima kasih. Iya. Ada itu aja. Nanti, sayang. Ibu. Ya ampun, kok ini baru datang? Iya, sayang. Maafin ibu ya. Karena baru pindah ke desa ini, jadi banyak sekali tetangga yang berkunjung. Ibu harus nemenin mereka. Tapi jangan sedih, sayang. Ibu punya hadiah buat kamu. Wah, apa, Bu? Lihat aja. Ini semua buat Kinan. Iya. Kinan mau rajut sekarang deh. Memangnya kamu mau buat apa, sayang? Rahasia dong, Bu. Kinan, sayang. Maafin ibu ya. Ibu nggak bisa nemenin kamu terus. Nggak apa-apa kok, Bu. Kinan kan udah besar. Dan Kinan tahu gimana caranya ngusir rasa sepi. Tapi sampai kapan ya, sayang? Ibu sama ayah merasa bersalah sama kamu. Kami kepingin kamu hidup normal dan cepat sembuh, sayang. Bu, Kinan juga selalu berdoa seperti itu. Dan Kinan yakin kok, Bu? Suatu saat bakal ada orang yang dateng dan bisa nyembuhin Kinan. Tunggu, siapa kamu? Ayah. Tunggu! Ayah! Ayah! Ya Allah, ayah kenapa sih? Aku. Aku barusan mimpi, Bu. Dalam mimpiku tadi, ada seorang pemuda yang bisa menyembuhkan Kinanti, Bu. Itu kan cuma mimpi. Tidur lagi, yuk. Tapi, tapi dengar dulu, Bu. Mungkin saja mimpiku ini adalah sebuah petunjuk. Petunjuk? Ya, petunjuk. Petunjuk. Supaya Kinanti bisa sembuh. Semoga itu semua benar, Ayah. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Iya, Bu. Aduh! Aduh! Kamu tuh, nusahin Mas Tarendra aja Aduh, gimana sih? Kok enak banget mukulnya? Jelek begini, namanya juga kepala Aduh, esik Ngomong jangan pake nyepertin muka Kalau tau kayak gini jadinya, lebih baik saya pergi sendiri Bercuma bawa pengawal, yang ada malah bikin kacau Maaf, Tarendra, si Solo ini bego banget sih Berisik tau Mas, minum Mas Mas, mau banyak dong Itu, di rumahnya Pak Sulaiman Kenapa sih, kagak ada laki-lakinya? Udah, gak usah punya pikiran macem-macem Tuan Sulaiman itu cuma mau ngejagain anaknya Anaknya itu kan masih gadis Cantik Dia gak mau kalo anak gadisnya itu ketemu laki-laki yang bukan jodohnya Paham Berarti salah tuh Pasti anaknya Belum kenal aja Bani Kalo udah kenal Bani nyesel Yang Bani paling gantus di dunia dah Hahahaha Merah mas ya Mas mas, rotinya nambah batu ya Oke, ayo Dengar gak? Solo berita Desa Binangun Ya denger dong Masa sampe gak denger Beritanya kenceng kok Pasar yang selalu rame itu kan Wuuu Ngaor banget Ini soal gadis cantik itu Yang katanya Mirip sama bidadari Namanya Kinan Eh, semua orang juga pada tau Kalo Kinan itu Cantik banget Mana benar-benar penampingnya lagi Eh mas Kalo mas ketemu dia Pasti mas tertarik Saya jamin deh Gak mungkin Saya ini cuma tertarik Sama wanita yang selama ini ada dalam mimpi saya Dia pasti jauh lebih cantik dari wanita manapun Saya berani bertarung Pasti lebih cantik Kinan Yang ngelamar pun Harus antri Dan harus disaring dulu Disaring? Emangnya sari kelapa disaring? Yeee Namanya juga putri cantik Kinanti Bintang-bintang itu indah sekali ya Kalo ribuan jumlahnya Bisa gak ya? Bintang itu ada satu yang buatkin nanti Ya sabar ya non ya Non pasti menemukan seseorang yang akan membahagiakan non selamanya Apa iya mbo? Ya Tuhan Semoga kelah kau berikan pendamping untukku Pendamping yang bisa menyembuhkan aku Dan membuat hidupku bahagia selamanya Apakah Kinanti itu benar-benar ada? Apa aku bisa jadi pendampingnya? Aku harus mencari Kinanti Kamu bener mau pergi? Nanti kalo ada apa-apa gimana? Ibu jangan khawatir ya Kamu yakin? Kalo gadis cantik beda dari itu bener-bener ada? Ya kalo untuk hal itu Rendra harus mencarinya dulu kan ya Kalo memang benar ada gadis cantik itu Dan hatinya juga baik Rendra akan membawanya kesini Kamu jaga diri ya Jangan lupa kamu harus banyak berdoa ya Ibu gak usah khawatir ya Lagipula Wahyu dan Soleh juga pasti bisa membantu Rendra di sini Gila berangkat ya Bu ya Eberapa khawatir ya Sampai ketika Sampai ketika Tadi Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak Udah ya, ayah Lagian, tukang kebun itu kan cuma dipanggil hari ini aja Besok, ibu akan ingetin semua pembantu di sini Biar jagain Kinan lebih ketat lagi Ya, ayah Ayah ini sudah tidak sabar, bu Ayah harus mencari penawar buat Kinan Biar dia sembuh Dan dia bisa hidup normal seperti gadis-gadis lainnya Iya, ayah Bu Kita harus mengadakan syukuran, bu Iya Kita harus mengadakan syukuran Agar mimpi aku semalam itu beneran terjadi Syukuran, ayah Iya, bu Ayah akan minta untuk semua warga untuk mendoakan Kinan Iya, ayah benar Kita bikin syukuran aja Ayah akan suruh tunggu untuk mempersiapkan semuanya, bu Iya Ayo, bu Eh, kamu sudah tahu belum? Kabar terbaru dari Pak Suleman Nah Dia tahu dong Soal anak gadisnya kan Yang cantiknya kayak beredar itu kan Ini dia kesempatan saya Bukan cuma itu aja Emang apa lagi, Ceng? Aku tahu Kenapa Pak Suleman itu Enggak pernah ngambil pembantu laki-laki Terus Temen-temen Pak Suleman itu Yang cowok-cowok itu Enggak boleh nemuin si Kinan Buat ini Pak Suleman, si Kinan itu kan cantik Masa sih dia enggak boleh ketemu sama orang? Wah, pasti Pak Suleman sayang banget sama Kinan Makanya enggak ada laki-laki yang boleh lihat Aku tuh malah jadi curiga tau enggak Sama mereka Sekarang gini Kalau misalnya dia itu cantik kayak aku nih ya Cantik Berarti dia tuh harus pede toh Iya enggak? Ayo Atau jangan-jangan Jangan-jangan apa? Jangan-jangan Si Kinan itu emang bener-bener enggak ada Jangan-jangan Kinanti itu memang enggak ada Mas Apalagi kurang mas ya? Kurang gimana? Orang baru belanja aja Dan dia yang kurang Berarti ini kita bakal borong besar dong ya? Sekalian aja mas Daripada kita capek-capek milih Pasarnya kita beli sekalian Gimana mas? Ini Tuan Suleman yang muruh Nah, kita suruh belanja makanan Ngerti enggak? Iya, iya ngerti Mas Mas Pisang ini sesisirnya berapa? Mas Kamu sengaja ya mahalin pisang ini Karena kamu tahu Tuan Suleman mau mengadakan sukura Jadi pisang ini kamu mahal kan? Gitu Saya gak jadi beli Pak, 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 pak 50 ribu dapet semuanya Bener ini semua 50 ribu Beresin langsung naikin ke mobil Baik pak Mas Bos Ini enak, kerjanya bagus juga Cepet Mending kita ajak aja yuk Rumah Pas Suleman Boleh, boleh, boleh Akur Akur? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Angkut Tadi hampir aja nih Pakai ini Karun basah Iya mas Angkat semua barang-barang ini Sampai teras aja Aku mau ketemu Tuan Suleman Beres mas Dia bengong Ketauan deh Dasar norak Nafek Gak pernah ngeliat rumah gedong kayak begini Istana bagus begini Mewah Norak kau Ini nih Luarnya aja Mewah Apalagi dalemnya Ada bidadari Cantik luar biasa Pokoknya Santero Jagat Gak ada yang dingin deh Paling cantik Paling cakep Emangnya Abang udah pernah liat Tauan nih Pasti lu belum pernah ya Sama Belum juga Hmm Kirain udah pernah ngeliat Eh tapi gak ada masalah Nih Gak pernah ketemu bidadarinya Tapi minima tuh Pembantu-pembantunya Banyak banget Liat aja deh tuh Ha 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 Ya Gak dapet bidadarinya Pembantu juga gak apa-apa Kamperm-perempuan juga Nih 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 Satu hal lagi Dan sangat penting Ini rumah Eh eh Kalau ngomong aranya kemarin Stopan dikit Iya iya bang Ini rumah Kagak ada boleh Laki-laki Yang masuk ke dalamnya Ya Paling-paling banter juga Kedepan terasnya Udah disitu doang Gak boleh lebih Gimana Paham? Iya Paham Iya bang Iya bang Iya bang Jangan nyengir-nyengir Langkat Angkat-angkat Jangan bengong-bengong Kan gak enak Sampai kita gak kerja Ye Tolong nih Catatan belanjaan Kamu cek lagi Nih kalau dia kurang-kurang Butuh pulpen Tinggal Sekseksekseksek Iya Soalnya Kepelut nih Oh Kalau belakang Cuma kan gak enak Kalau disini juga gak enaknya Gak boleh Rumah Pak Sulaiman tuh Gak boleh cowok-cowok masuk Ya kan? Tinggal dulu ya Iya iya bang Iya bang Nanti kita keburu telat Ya aku juga tau kok Kita semua diundang nonkinan Di taras belakang rumah Sss Jangan Iya iya Sampai jumpa 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 Wah, bagus banget. Bagus ya, bagus ya. Iya, Non. Emang ini gambar apa namanya? Kok jarang kita lihat? Saya juga nggak tahu sih, Mbok, namanya apa. Yang pasti, saya sering banget lihat bunga ini di mimpi saya. Berarti, Non harus kasih nama buat gambar ini, ya nggak? Iya, iya. Iya, ya, Mbok. Kira-kira apa ya namanya? Saya harus sabar menunggu di sini. Saya harus bisa melihat Kinanti. Besok, Tuan Sulaiman mempengadakan syukuran. Katanya sih untuk kesembuhan Non-Kinan. Yang bener, Mbok. Iya. Wah, senangnya. Non-Kinan pasti sembuh. Kita semua berdoa untuk Non-Kinan, ya. Iya. Terima kasih banyak ya, Mbok. Kinanti senang banget, deh. Kinanti mau pergi ke sana sebentar, ya. Mau cari bunga? Baik, Nol. Terima kasih there. Terima kasih. 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 Tunduk Sabbath. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Rendra gak mau ya Rendra sudah jatuh cinta dengan Kinanti Saya berangkat dulu ya pak Saya baru akan kembali setelah saya mendapatkan penawar itu untuk Kinanti Terima kasih banyak Rendra Hati hati di jalan ya Yang banyak berdoa Ini dia mbo yang Kinan cari Oh non Kinan tuh nyari rajutan ini nam Iya mbo Mbo tolong sekarang bawa kasih rajutan ini ke Rendra ya Iya nam Sekarang juga Rendra mau pergi ke hutan Buat nyari obat untuk saya Dan tolong sampein ke dia Terima kasih banyak Karena selama ini dia udah baik banget sama Kinan Ya ma Baik Baik nam Ya Tuhan Tolong bantu Rendra ya Tuhan Semoga Rendra bisa berhasil mencari obat penawar Hati hati ya Hati hati Mas Mas Rendra Mas Mas Rendra Ini ada titipan dari non Kinan Kata non Kinan Terima kasih banyak Mas Rendra baik sekali Sudah mau menolongnya Terima kasih mbo Tolong sampaikan juga sama Kinan Saya akan secepatnya kembali Saya janji Saya pasti bisa menemukan penawar untuk Kinan Tuhan Jaga Kinan Semoga ia masih bisa sabar untuk nunggu saya pulang Dan kasih obat itu buat dia Eh Kalian berdua pulang aja ya Loh, kenapa Mas Rendra? Kalian sampaikan saja. Saya berjanji akan cepat pulang. Hati-hati, Mas Rendra. Mas, ini atur, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih. Eh, besok pagi, setelah matahari terbit, berjalanlah ke arah timur. Kamu akan menemukan sebuah buah yang berisikan sesuatu yang selama ini kamu cari. Sebuah buah yang di dalamnya berisi sesuatu yang selama ini saya cari. Apa maksudnya? Maksudnya apa, Kek? Kek! Kek! Kakek! Kek! 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 K Kakek, nggak apa-apa, kek. Malam ini udara memang sangat dingin sekali. Kakek, istirahat aja dulu ya. Saya buatin perapian. Tidak perlu, nak. Kakek mau terburu-buru ini. Tapi kakek kedinginan. Ini buat kakek? Iya, kakek pake ya. Kakek lebih membutuhkannya daripada saya. Kamu, kamu baik sekali anak muda. Ini buat kamu. Nggak usah, kek. Saya nggak apa-apa. Saya masih kuat. Kamu juga sudah memberikan ini sama kakek. Kakek harus memberikan ini sama kamu. Ayo ambil. Tapi saya ikhlas ngasihnya, kek. Kakek juga ikhlas, nak. Ayo ambil. Terima kasih, ya, kek. Nanti malam, nak. Kalau ada angin kencang berhembus, Maka kamu berlindunglah di bawah rimpunan pohon perdu. Insya Allah kamu akan selamat Sampai angin itu berhenti. Dan kamu juga akan mendapatkan Apa yang kamu cari. Apa maksudnya? Kek! Kakek! Kek! Di mana perginya kakek itu? Angin kencang! Kalau begini, Saya harus cari tempat untuk berlindung. Angin kencang! Saya bisa tidak melihat, ya. Tanaman ini berduri. Kalau untuk cari tempat lain Sudah tidak mungkin. Angin sudah terlalu kencang. Ya. Lebih baik Saya menunggu di sini. Sampai angin reda. Baru saya mencari tempat lain. Baru saya mencari tempat lainnya. 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya Kalau Rendra mau minang Kinanti Rendra pasti masih berusaha, ayah Ibu yakin Rendra adalah pemuda yang baik Dari matanya terlihat kalau dia jatuh cinta dengan Kinanti Buktinya dia mau melakukan apa saja untuk menyembuhkan Kinanti, ayah Jangan lupa like, share dan subscribe ya Saya berat di sini ya? Padahal tadi malam saya tidur cuma ada semak berduri Kok aneh? Semalam duri-duri itu melukai kulit saya Kenapa lukanya cepat sekali hilang? Gue? Apa mungkin gue itu yang diceritain sama kakek-kakek tua itu? Selamat datang anak Buddha Jangan takut Ini rumahku yang selama ini kamu cari Aku tinggal bersama putriku Pemalu Saya... Aku tahu maksud kedatangan kamu kemari Jangan takut Aku bisa membantu kamu Rendra Dari mana kamu tahu nama saya? Percayalah padaku Aku bisa membantumu untuk kesembuhan Kinanti Anak gadis Sulaiman itu Kamu tahu semuanya? Ya, aku akan beritahu semuanya Sebetulnya Kedatangan kamu kemari Sudah membuka kunci untuk kesembuhan Kinanti Terus Sekarang saya harus gimana? Tolong bantu saya untuk menyembuhkan Kinanti Tentu Rendra Nah, cepatnya Aku akan berikan kamu petunjuk Tapi dengan satu syarat Syarat? Kau aku Aku ada di sini Kamu keluarkan aku dari sini Kamu sabar ya Aku akan bawa kamu keluar dari tempat ini Kamu percaya aja sama aku Jangan tinggalin aku Jangan tinggalin aku Aku mohon Aku harus pergi, Kinan Aku harus cari penawar buat kamu sembuh Aku gak mau sendirian Jangan tinggalin aku Aku mencintaimu, Kinan Aku sayang sekali sama kamu Aku gak mau sendirian Aku pengen kamu sembuh Supaya kita bisa bersama Jangan tinggalin aku Pegang tangan aku, Kinan Supaya kamu percaya Bahwa aku akan kembali lagi Untuk menyembuhkan kamu Cepat kembali, Rendra Aku pasti kembali, Kinan Jangan pergi, Rendra Kinanti Jadi punya rasa malu yang sangat berbihan Itu jadi karena ulahnya Sulaiman sendiri Gara-gara Pak Sulaiman lupa sama janjinya itu Dulu Dia bertapa Dan ingin sekali Diberikan keturunan Bertahun-tahun lamanya dia sabar menanti Sejak ia dikabulkan Dia jadi lupa diri Sekarang Pak Sulaiman sudah berubah Apa? Berubah? Warga sedesa Bindangun diselamatkan Sama Pak Sulaiman Ia membeli tanah warga yang gagal panen Malahan Berpuluh-puluh warga Ditanggung hidupnya sama Pak Sulaiman Apa mungkin Ini karena Kinanti Dia jadi sadar kembali Baiklah Sekarang Kamu kerjakan saja Sarat yang aku berikan pada kamu Apa syarat ini? Sederhana sekali Aku mau Kamu menghibur anakku Yang sudah lama mengurung sendiri Karena malu Waktu kecil Semak tempat ia bermain Telah ditebangi Oleh pemburu Suruhan Sulaiman Dan hatinya sangat terpukul sekali Karena dia sangat sayang Dengan semak yang sering sekali diajak bicaranya pada dia Baik Saya akan menghibur anakmu Tapi sebagai gantinya Kamu harus berjanji untuk memberikan obat untuk penawar Kinanti Dia tidak berikan dengan obat untuk penawar Kinanti Yang sudah lama Kamu mau liat? Kamu pasti suka sama benda ini. Ini... rajutan semak. Tempat yang paling kamu sayangi di hutan ini. Ya kan? Seorang gadis cantik seperti Bidadari yang telah merajutnya. Dari mana? Gadis cedek itu bisa tahu tentang tanaman ini. Gadis itu bilang... dia juga nggak tahu. Dia cuma bilang... tanaman ini selalu saja muncul dalam mimpinya. Ini... ini bagus banget. Aku suka keadaan ini. Kalau kamu suka sama benda itu... kamu bisa simpan. Aku masih punya penjutan buat kamu. Penjutan apa? Asalkan... kalau kamu mau ikut aku sebentar keluar dari gua ini. Keluar. Nggak. Aku... aku nggak mau keluar. Kamu nggak usah takut. Pemburu itu telah pergi. dan... keajaiban terjadi. Keajaiban? Keajaiban apa? Ya, kamu baru bisa tahu setelah kamu keluar dari gua ini. Tengah. 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 Iya, jadi sekarang kamu gak boleh sedih lagi ya? Iya, mulai sekarang pemalu akan ngelewat tanaman itu Dan gak akan ngurun diri dalam gua lagi Keliatannya sudah tidak ada harapan lagi Ayah, jangan bicara seperti itu Kinan pasti sembuh Dia pasti bisa menunggu sampai Rendra kembali Tapi sampai kapan? Ini sudah lama sekali Tidak ada kabar dari Rendra Rendra pasti pulang, ayah Ibu yakin? Bu, aku sudah tidak sabar Kinanti semakin parah sekarang Dan malahan dia tidak sadar-sadarkan diri dari tidurnya Kita berdoa saja, ayah Ibu juga sedih melihat keadaan Kinanti seperti itu Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan Selain berharap dan menunggu Rendra kembali Rendra Kalau begitu terima kasih Sama-sama Rendra Aku juga ingin mengucapkan terima kasih pada kamu Karena kamu yang membuat pemalu kembali lagi seperti dulu Saya pamit Hati-hati Rendra Assalamualaikum Assalamualaikum Untuk mengembangkan usaha baru Oh, kalau begitu Kita tetangga ya Silahkan masuk loh Ayo pak Ayo pak Ayo pak Kita berhasil ya Iya pak Bapak masih ingatkan Dulu Rendra pernah bilang Kalau dia sudah mencintai Kinan Oh iya Aku masih ingat Karena niat dia sangat jelas Saya yakin dia pasti bisa membawa penawar itu Karena dia sangat mencintai Kinan Saya juga yakin, Jeng Saya yakin pada Rendra Sejak pertama kali dia masuk ke rumah ini Tuhan Tuhan Mas Rendra sudah datang Mas Rendra sudah kembali Assalamualaikum 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 Rendra Rendra Loh Kok pada sedih Kayak kita udah lama gak ketemu aja ya Kita semua disini nungguin kamu Sudah begitu lama kamu gak pulang Sekian lama Benar Rendra Sudah sekian lama kamu pergi dari rumah Dan kami semua disini hampir putus asa Iya Rendra Semua itu benar Astaga ayah Padahal Saya merasa saya hanya pergi sebentar Lihat rambut kamu udah sepanjang ini Mana mungkin kamu pergi Cuma sebentar Tapi bisa menubuhkan rambut sepanjang ini Apa mungkin Waktu berhari-hari di hutan bersama Badra Sama dengan waktu bertahun-tahun di kehidupan manusia Maksud kamu Ah Sudahlah Pak Sulaiman Saya sudah mendapatkan penawarnya Untuk menyembuhkan Kinanti Ya udah Ayo kita masuk cepat Terima kasih Terima kasih Jangan pergi Jangan tinggalin aku Kinan Tenang Kinan Kamu gak usah khawatir Aku ada disini Jangan tinggalin aku Kinan Ini aku Kendra Pegang tangan aku Kinan Supaya kamu percaya Bahwa aku akan kembali lagi Untuk menyembuhkan kamu Cepat kembali Rendra Aku gak mau sendirian Aku jangan tinggalin aku Aku pasti kembali Kinan Aku pasti kembali Rendra Kamu udah tepatin janji kamu Kamu bakal kembali Dan kamu bakal sembuhin aku Yakinan aku Aku sudah kembali Aku jangan lupa Ajaib sekali tanaman ini Bila disentuh Daunnya merapat semua Seolah ia malu Apa mungkin Rasa Maluki nanti Udah berpindah ke tanaman ini Kamu bener, Ren Mulai hari ini Saya akan menamakan tumbuhan ini Putri Maluku Ren Aku punya sesuatu loh Buat kamu Karena kamu udah baik banget Dan bisa sebuahin aku Kamu mau kasih aku apa Aku mau kasih kamu Ini Rajutan ini lebih besar loh, Ren Kamu suka kan? Ren Hah? Rendra? Rendra, kamu kenapa sih? Ren? Rendra, kamu nulirin aku kan? Rendra jangan bercanda, nggak lucu tau Rendra, Rendra jangan ninggalin aku Aku sayang sama kamu, Ren Apa? Kau bilang kamu sayang sama aku Ketauannya Apa asy Rendra Cuma yang bilang aku sayang sama kamu Coba Tadi Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak, enggak Semuanya Dini nanti sayang sama aku Gitu Itu dosa tersimpan betapa besar keagungannya Semua ini dapat tercinta dengan indahnya Dunia hayalan, dunia impian Dunia hayalan, dunia impian Terima kasih telah menonton!